Ma, ya, jangan, jangan mengganggu Bahasa mengganggu itu sangat subjektif Gak ada alat ukurnya Apakah saya tidur ngorok mengganggu? Iya, apakah kemudian orang dangdutan di sebelah rumah kita mengganggu? Itu kan gak ada alat ukurnya Nah, berbahaya ketika kita berbicara tentang hubungan antar anak bangsa dalam sebuah negara Tapi dengan alat ukur yang sangat subjektif Apa alat ukur mengganggu dan terganggu? Gak ada Apa bahasa dan alat ukur konstitusional dan undang-undangnya? Juga tidak ada Nah, dengan demikian sangat bebas tafsir Kalau kemudian tiba-tiba ada pernyataan A dan B, C, segala macam Kita mengkategorikannya kritik Prabowo bisa mengkategorikan itu mengganggu Dan apalat ukurnya? Ya, dia sendiri yang tahu Kalau kemudian orang, oh ini Pak Prabowo adalah ancaman demokrasi segala macam Saya pikir itu justru prejudice yang berbahaya Karena pilihan Pak Prabowo ketika berhenti dari militer Itu adalah jalan politik demokrasi Dan semua track record beliau sebagai seorang demokrat Yang ada di Partai Gerindra Maksud saya adalah seorang yang menjunjung tinggi demokrasi Itu ya, gak pernah tuh orang menghina beliau kemudian dipenjarakan Tidak pernah tuh Pak Prabowo mengancam orang lain terkait misalnya karena mengkritik dan sebagainya Beliau terbuka, sangat terbuka terkait Oke, baik Oh Adian Tapi begini Daniel, menurut gue jangan bicara lu bahwa Prabowo tidak begini, tidak begini Nah itu gue bicara dulu begitu loh Nah yang kayak begitu jangan dibuka Karena gue juga punya sekian banyak cerita terkait itu Ada pengakuan dia, kita amankan sekian aktivis, ada yang kembali, ada yang tidak Nah jangan, oke? Jangan memancing gue membuka cerita sejarah lagi Ketika lu bangun narasi sholawadiyah sangat bersih saat ini Dan itu gue akan cerita, sejarahnya begini Daniel Yang diculik masih ada, ada yang hidup, ada yang tidak kembali Dia akui, terbuka, dan sebagainya Dia tidak berhenti dengan sukarela, dia diberhentikan Nah jangan, oke? Kita kembali ke topik Nah, tadi apa sih? Enggak, terkait itu sudah lalu Itu bukan masalah lalu tidak lalu Tapi kemudian berbicara dan pangkat yang ditangkapkan Ibu Megawati itu mengajak Pak Prabowo bersama-sama Jadi anda gak kontekstual Bukan soal kontekstual tidak kontekstual Lu yang tidak kontekstual Lu seolah-olah membangun sebuah narasi Saya kontekstual saya dulu ya sekarang Sekarang komitmen Pak Prabowo terhadap demokrasi itu Lu bilang Kemudian dia juga aman Melakukan ini segala macam Ada catatannya Oke Ada putusannya dan sebagainya Makanya gue bilang sama lu Sudah, jangan lanjutkan Kita kembali saja pada temanya Tentang menggambung ini Kamu terhadap demokrasi Hari ini terus dijaga beliau Sampai dengan detik ini Sampai beliau nanti Jangan bergantik Jangan bergantik Jangan Tidak bisa lu berbicara tentang demokrasi itu Dalam rentang waktu Satu, dua, tiga, minggu, empat, minggu, lima, empat, lima, enam Tidak bisa Bicara demokrasi Bicara kembali Ini berbeda Ini berbedanya perspektif Pak Bravo Dengan bunga Antagia apa Bung Hadian Dalam konteks Pak Bravo Pak Bravo mau berhenti membangun nalar politik kita Pakai nalar politik antagonis Yang kemudian Pak Bravo itu Antagonis Cancel kultur yang dibahas oleh Kompas Jadi cancel kultur itu Itu tidak elok Maka nanti kita akan temukan Dalam sejarah Indonesia Kita akan terus saling mengutuk Rejimnya Ibu Megawati Mengutuk rejim sebelumnya Rejimnya Pak S.B. mengutuk sebelumnya Kemudian sebelumnya Akhirnya kita jadi rejimnya apa Bangsa yang terkutuk Karena terus saling mengutuk Kita tidak pernah move on Nah kita jadi bangun cancel kultur Ini Pak Bagi pernah Ini waktunya Ada penusaha RKA Lalu satu dunia kalah Kemudian rusuh Tidak ada yang rusuh kemarin Jangan kata mengutuk Rusuhnya kagak Putusan MK Lalu MD3 dirubah Ada gak sekarang? Gak ada Jadi jangan ajari kita Tentang bagaimana berpolitik Dengan baik dan benar Oke Tapi yang gue sampaikan sama lu Jangan terlalu memoles Sesuatu secara berlebihan Oke Karena memori Kolejur Rakyat juga Punya ingatan yang banyak Oke baik Dulu ada namanya Undang-Undang Subversif Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi Untuk memenuhi Itu tindak-tindak Subversif atau tidak Sampaikan itu pada Empat mahasiswa yang meninggal Di Makassar Hanya karena menolak Uang PT-PT Angkutan umum naik 50 rupiah Sampaikan itu Pada Bitor Suryadi Yang harus dipenjara 6 tahun Hanya karena meminta Tarif listrik tidak naik Sampaikan itu pada Korban-korban yang dituduh Subversif Bagaimana kemudian Aturan main negara ini Ketika sudah ada unsur-unsur Dan aturannya pun Kekuasaan bertindak Semena-mena Sampaikan itu pada Marsinah Yang cuma minta upah Dinaikkan Harus dibunuh Sampaikan pada Udin Bernas Yang cuma memberitakan Tentang kejahatan Yang dianggap Sesuatu yang tidak baik Dia mati Sampaikan pada mereka Nah itu Undang-undang Subversif Yang jelas aturannya Ini jelas Tafsirnya Jelas unsurnya Pelanggarannya banyak Ganggu ini Apa unsurnya Apa tafsirnya Apa dasar hukumnya Sehingga kita punya Alat ukur bersama Ini mengganggu atau tidak Tidak ada Yang punya alat ukur bersama saja Bisa diingkari Apalagi yang tidak Nah ini jangan dipakai lagi Bagaimanapun juga Oke Ada sebagian rakyat Yang masih punya memori Tentang kekerasan Orde Baru Kekejaman Orde Baru Ada kasus Jenggawa Ada kasus Gedung Ombo Waktu itu rakyat cuma menolak Agar dikasih ganti rugi Tidak cuma 100 rupiah Per meter persegi Kemudian Dam dibuka Dan banjir Membanjiri lahan mereka Sampai kemudian Mereka tenggelam rumah-rumah Mereka menolak Bertahan di gedung pring Dan mereka dianggap mengganggu Bagaimana mungkin Mempertahankan hak hidup Mereka dianggap mengganggu Berulang kali saya tanya ke Pak Bravo Diksi mengganggu ini Seperti apa Diksi yang mengganggu itu tadi Jangan muncul terus-menerus Dalam perspektif kita Dalam kontestasi politik Itu pokoknya Benci Masa munculnya diatur Dibuat itu sebagainya Dibuat itu Tiga kali cukup Jadi ini ya Jadi gak boleh Yang harus dipahami adalah Mengganggu dalam Pemaknaan Pak Bravo Dan beliau Setuju aku Bang Riki Seharusnya memang Ketua partai Itu harus Kalau sudah menjadi presiden Harus dihibahkan Kepada siapa gitu Gak boleh Kalau menurut saya loh ya Kalau menurut saya Oke D. Alisha Atau Bang Jo dulu Silahkan Terima kasih Eh Bang Jo Saya sih Masih Apa ya Teringat ya Narasinya Pak Anies dulu ya Pak Anies itu Bilang ya Kalau Genji itu Berpikirnya Ke masa depan gitu Kedepan gitu Tapi kalau orang-orang dulu Itu Ke belakang gitu kan Jadi kita nih Mau ke depan Atau ke belakang Jangan Sering-sering lah Lihat kaca spion kan Kalau sering-sering Lihat kaca spion itu Biasanya jatuh Kita kalau naik motor Artinya apa Yang saya katakan adalah Bagaimana nih Kedepan nih Langkah-langkah Ini terlepas dari tema Yang yang barusan Digulirkan oleh Mbak Imamnya ya Kita nih Kedepan nih Solusinya seperti apa nih Kan begitu kan Nah itulah Tampilnya Apa Partai Perubahan ini Ini gagasan yang 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 dibuat oleh Anak-anak Abah sekarang ini Saya berharap Kawan-kawan Ayo Kita support gitu loh Kita bisa berbuat apa nih Kalau pemerintah hari ini Sudah Mau Mau Dan akan berbuat Programnya ini Dan itu Kalau memang Masuk Ya kan Di logika kita gitu Dan Apa ya Sesuai dengan Keinginan rakyat Kita Kita support gitu Agar kita tidak Dibilang Apa namanya Menghalangin program Pemerintah gitu Tapi kedepannya Kita sih pesimis ya Saya sendiri pesimis gitu Karena pemerintah ini Hampir sama ya 11-12 dengan yang kemarin Itu Sudah bukan Rasio umum lagi Nah kedepan ini Seperti apa nih Langkah-langkah kita Langkah kecil ya Setitik terang disana gitu Harapan gitu Apa ini yang Yang bisa kita perbuat Kawan-kawan gitu ya Minimal dunia usaha Bergerak Gitu kan Kan begitu kan Nah ini Ini yang dibutuhkan Ide-ide apa nih Kawan-kawan yang Yang bisa Terinspirasi ke Kawan-kawan yang lain Begitu saya kira Bunda Bunda Ijin saya turun dulu Ya Bunda Mau aktivitas ini Terima kasih Terima kasih Sudah hadir di Bang Jo Bang Hendra Bang Riki Mbak Balesa Terima kasih Salam kenal semua Salam sehat Salam waras Selalu Salam waras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dek Alisa Dek Alisa Bikin kopi dulu ya Dek Tolong di Ini Iya Bunda Iya Bunda Mau narasi siapa Bang Jo Udah Bang Hendra Udah Saya sedikit ya Bang Riki Nanti gantian Gini Saya itu ya Saya Kita itu Rakyat ya Cuman Hari-hari Rakyat ini Dibikin Apa ya Sama pejabat Mereka pejabat itu Kewajibannya adalah Menjaga negeri ini Mengatur kehidupan Rakyat ini Untuk di jalan yang sesuai dengan Undang-undang yang dilahirkan oleh para Para pencetus negeri ini ya Panding padernya Menegeri ini Tapi Herannya Rakyat Yang menjagain mereka Itu Mereka itu apa ya Isi otaknya Yang sekarang yang mau pilih-pilih Pilih kada Kenapa Enggak pada pede Kalau mereka itu Punya program yang jelas Punya Pisi-misi yang jelas Branding diri sendirilah Marketing diri sendirilah Kalau Dia itu Mampu Isi otaknya Untuk Kesejahteraan Negeri ini Minimal Untuk Apa Di masing-masing Provinsi Gitu Pede aja Kalau mereka punya Pisi-misi Untuk Kesejahteraan Rakyat Jangan Jangan Bikin Riwel Jangan Bikin Apa Namanya Berarti kan Kalau masih mencari Dukungan Ke yang lain Berarti Isinya kosong Dia Nggak punya Pisi-misi Pisi-misinya Hanya untuk Berkuasa aja Menurut saya ya Ngapain Mencalonkan diri Tapi Isinya kosong Berarti Untuk apa Mereka Mencalonkan diri Saya aja Yang dibilang Masih muda Mungkin diantara Abang-abang Disini Kalau Simpatisan Masih menggunakan Bansos Masih Minta Gimana Berarti Dia sebagai Mencalonkan diri Sebagai pemimpin Di otaknya Ada apa Berarti Nggak ada Apa-apa Kosong Ngapain Apa Masih Nyari Pisi-misi Kau Ya Mungkin Sebelum Bang Riki Mbak Alisa Perlu Saya jelaskan Sedikit Sesuai dengan Yang saya tahu Tentang logo Yang ditampilkan Kos hari ini Ini kawan-kawan Ini Yang pertama Itu logo Dari Partai Perubahan Jadi Kalau ada Tadi Flor bertanya Bang Disana juga ada PPI 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 itu Partai Perubahan Indonesia Kita Partai Perubahan Tidak ada Embel-embel lain Kata lain Yang menyertainya Partai Perubahan Nah Makna Daripada Lugonya Ini Kawan-kawan Kalau kawan-kawan Perhatikan Itu adalah Tanda X Tanda X Sengik ke atas Itu Ini Para inisiator Ber Terinspirasi Dengan Debat terakhirnya Pak Anies Di Presok KPU dulu Itu kawan-kawan Kalau kawan-kawan Masih ingat ya Tangan kanan Beliau Menyilang Ke tangan kiri Dan menunjuk Satu arah ke atas Gitu ya Indonesia Forever Yang bawahnya Apa tuh Indonesia Forever Kawan-kawan Nomor Kan gitu kan Nah itu Sambil menunjukkan Dari ke atas Dua-duanya Artinya Hukum itu Harus tajam juga Ke atas Jangan cuma Tumpul ke bawah Kawan-kawan Berdiri kawan-kawan Ya jauh sebelum Dideklarasikan Kawan-kawan Di daerah itu Sudah berdiri Kooperasinya Nanti kalau Kawan-kawan Ingin tahu Apa sih Sudah yang dikerjakan Sama kooperasinya Silahkan Di DM Mbak Alisa Ataupun Mbak Mamamia Di DM aja Apa sih Kegiatan di masing-masing Daerah itu Biar kita tahu Itu yang kooperasi Kemudian Petranas Petranas ini Adalah yayasan Kawan-kawan Jadi kalau kawan-kawan Punya potensi Yang punya pendidikan Yang Yang fokus Ke pendidikan Ke edukasi Maka bergabung Di Petranas Karena ini Sifatnya sosial Pak Anies Dari yang lima ini Yang tiga ini Yang Petranas ini Sangat menggemari Di bidang ini Nanti kawan-kawan Bisa Bisa gabung Di sini Kemudian PKPD PKPD ini Adalah Pusat Kepemimpinan Perubahan Daerah Jadi kawan-kawan Nanti Para calon Legislator kita Baik daerah Maupun Nasional Nanti akan Dididik oleh PKPD Di daerah masing-masing Kawan-kawan Jadi kita Regenerasinya ada Jadi akan Menciptakan Pak Anies Pak Anies Baru Untuk Menyongsong 2045 Mendatang Gitu kawan-kawan Terus yang terakhirnya Ini Saya gak kelihatan Di mata saya Ini ada lima Kawan-kawan Jadi Ini saya gak Gak kelihatan Mohon maaf Jadi Kalau mau tahu Secara detailnya Silakan kawan-kawan Gabung Di Partai Perubahan Nanti kita Bisa berbuat Sesuai Dengan Fakt kita Masing-masing Kawan-kawannya Keahlian kita Masing-masing Di situ Akan di Berdayakan Saya kira Itu dulu Mbak Lisa Yang lain Silakan Halo Sambut Siang baru Pak Siapa nih Bang S Itu Cuk Monggo Bang Mau narasi apa Ya terima kasih Alessa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya setuju Tadi Sama Alessa Saya benar-benar Setuju Sama Alessa Terus terang ya Di room ini Saya paling setuju Sama Alessa Gitu Karena Anda Bilang ya Anda yang bilang ya Bahwa Negara ini Harus bisa Mensejahterakan Rakyat Kalau negara ini Tidak bisa Mensejahterakan Rakyat Ya bubar aja Itu negara Buat apa Jadi itu Saya paling setuju Dengan statement Seperti itu Buat apa Buat apa Kita punya Banyak orang Pinter Yang Ngomong Sana Sini Mengumbar Kepintarannya Bicara Soal kitab Undang-undang Bicara Soal Patai Politik Ekonomi Dan segala macam Tapi Rakyat Rakyat Tidak bisa Bayar Sewa Anak-anak Tidak bisa Makan Tidak bisa Makan Cukup Anak-anak Stunting Banyak Anak-anak Yang Tidak Diurus oleh Bapak Sama Ibunya Buat apa Itu negara Seperti itu Kalau penganggurannya Banyak Sudah Susah-susah Sekolah Kemudian Penganggurannya Banyak Ya Tah Buat apa Anda Ngomong Di depan Orang Banyak Kemudian Bicara Anda Bicara Anda punya Anda tamatan Ini Tamatan Itu Sudah Masuk Politik Berkali-kali Tapi Tidak bisa Melakukan Apa-apa Nah Ini Jadi Itu Yang Saya Setuju Sekali Dengan Dinda Alessa Semoga Tuhan Memberkati Anda Nah Jadi Kenapa Saya Ngomong Begitu Kenapa Tiba-tiba Saya Ngomong Agaknya Likit Karena Sejak Merdeka Tahun 1945 Sangat Banyak Orang Di Indonesia Ini Yang Pinter Terakhir Kita sudah Punya Pemimpin Jenderal Berapa Kali Ini Pertama Jenderal SBY Sekarang Sudah Jenderal Pemimpin Ini Orang Kalau Jadi Jenderal Itu Kan Enggak Sekedar Tamat SD Pendidikannya Tinggi Pernah Pula Kita Punya Presiden Seperti Gus Dur Pernah Pula Kita Punya Presiden Seperti BJ Habibie Yang Memerintah Di Indonesia Ini Orang-orang Pinter Saja Gak Ada Yang Bodoh Dibanding Dengan Presiden Amerika Joe Biden Dan Donald Trump Presiden-presiden Yang pernah Memimpin Indonesia Ini Jauh Lebih Pinter Karena Pendidikan Mereka Jauh Lebih Tinggi Yang Anehnya Yang Anehnya Ini Para Pemimpin Indonesia Ini Tidak Bisa Mensejahterakan Rakyat Salahnya Dimana Itu Nah Dimana Salahnya Itu Pemimpin Yang Berpendidikan Tinggi Orangnya Gagag Anggota DPR Berpendidikan Tinggi Orangnya Gagag Yang Perempuannya Cantik Cantik Kalau Ngomong Itu Selangit Tapi Rakyat Tetap Miskin Rakyat Tetap Miskin Apa Yang Salah Yang Salah Itu Nah Saya Setuju Sekali Dengan Dinda Alessa God Bless You My Sister Jadi Or Ini Anda Kalau Jadi Menteri Apa Yang Celaka Yang Celakanya Tujuan Anda Itu Jadi Menteri Jadi Anggota DPR Jadi Gubernur Jadi Bupati Buat Cari Duit Nah Ini Yang 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 Sulit Padahal Padahal Baca Sajalah Undang-Undang Dasar 45 Itu Tujuan Negara Ini Tujuan Negara Ini Sederhana Saja Ya Pertama Itu Memajukan Kesejahteraan Umum Nah Itu Yang Pertama Memajukan Kesejahteraan Umum Baru Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Baru Ikut Melaksanakan Ketertipan Dunia Dan Segala Macem Itu Jadi Yang Pertama Itu Betul Kata Dinda Alessa Harus Memajukan Kesejahteraan Umum Nah Jadi Memajukan Kesejahteraan Umum Kesejahteraan Itu Kan Kesejahteraan Itu Ya Bagaimana Orang Bakal Sejahtera Ya Sejahtera Dulu Baru Cerdas Kalau Enggak Sejahtera Berarti Enggak Sehat Segala Macem Ya Stunting Miskin Nah Bagaimana Mensejahterakan Rakyat Ya Masa Anda Tidak Tahu Bagaimana Cara Mensejahterakan Rakyat Masa Anda Harus Tengok Kamus Dulu Itu Bagaimana Cara Mensejahterakan Rakyat Anda Sudah Keluar Dari Universitas Masa Itu Saja Tidak Tahu Itu Pasal 34 Ayat 2 Tengok Negara Harus Mengembangkan Sistem 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 Sosial Security Baca 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 Undang Undang 45 Pasal 34 Ayat 2 Negara Ini Harus Mengembangkan Sistem Sosial Security Apa Itu Sosial Security Kenapa Harus Ada Sosial Security Karena Pancasila Itu Silah Kelima Keadilan Sosial Nah Sekarang Saya Tidak Ngerti Sepertinya Anggota DPR Kita Itu Sama Menteri Sama Presiden Tidak Sosial Security Nah Masa Harus Masa Yang Hal Yang Tidak Ada Tahan Ini Terakhir Cuma Dikasih 250 Sama PKH Yang Sekali Tiga Bulan Itu Buat Bayar Buat Bayar Sewa Atau Ngontrak Sama Makan Nasi Padang Ajar Tekor Apalagi Memang Menyekolahkan Anak Nah Jadi Apa Yang Salah Dengan Indonesia Ini Coba Saya Tanya Kenapa Kitab Undang Undang Itu Hanya Sekedar Tulisan Hanya Sekedar Tulisan Nah Coba Apa Yang Salah Indonesia Coba Tanggap Sapa Dulu Sebentar Sapa Dulu Dain Assalamualaikum Dain Assalamualaikum Selamat Berkabung Waalaikumsalam Lanjut 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 Bang S7 Nah Apa yang Salah Boleh Saya Menjawab Silahkan Bang Iya Kita Samping Kesalahan Itu Dari Orang Yang Kesalahan Akar Permasuk Saat Ini Masih Menganut Sistem Ekonomi Kapitalis Dan Terlebih Parah Lagi Di Era Rejim Jokowi Mencampurkan Dengan Sistem Politik Yang Dia Belajari Di PKC Partai Komunis China Dia Terapkan Di Indonesia Dengan Sistem Politik Komunis Maka Lengkaplah Apa Ajaran Yang Diterima Di China Sistem Di China Itu Sistem Ekonominya Kapitalis Sistem Politik Komunis Sehingga Kehancuran Yang Sangat Dasar Yang Kita Rasakan Saat Ini Itu Di Zaman Soeharto Walaupun Sistem Ekonomi Kapitalis Soeharto Itu Tidak Memakan Kepitalis Kolom Merat Bahkan Di Tingkat Internasional Itu Yang Dimakannya Bukan Rakyat Kecil Yang Dimakannya Tetapi Si Cungkring Ini Sejak Yang Memimpin Rakyat Kecil Sudah Terinjak Di Tipa Tangga Lagi Dipijak Pijak Sama Dia Sehingga Sistem Ekonomi Kapitalis Yang Kita Pahami Bahwa Bagi Yang Pemilik Modal Bagi Yang Memiliki Kekuasaan Kekuatan Jabatan Maka Dialah Mempunyai Dunia Ini Dialah Mempunyai Negara Ini Sehingga Dia Sesuka Hatinya Memimpin Mengatur Negara Berdasarkan Keinginan Pribadi Dan Golongannya Itu Menurut saya Yang Setuju